Ini adalah kunjungan kehormatan dari Wakil First Vice Minister, Mr. Lim Sung Nam. Dan tujuan kunjungannya ke Indonesia adalah untuk memberikan briefing secara lebih detail mengenai hasil dari KTT. Jadi Vice Minister mengunjungi dua negara, satu adalah Singapura karena Singapura adalah chair dari ASEAN. Yang kedua adalah Indonesia dan nanti malam dia langsung terbang kembali ke Seoul. Nah, dalam pertemuan tadi, pertama beliau menyampaikan kembali posisi Korea Selatan, menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan Indonesia selama ini terhadap proses perdamaian di semenanjung Korea. Minggu yang lalu saya juga menerima telpon dari Menteri Luar Negeri Korea Selatan sebelum KTT berlangsung, yang intinya adalah menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap proses perdamaian dan insya Allah pada saat itu karena belum berlangsung, mudah-mudahan KTT akan sukses. Jadi ucapan terima kasih atas dukungan Indonesia ini kembali disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Nah, mengenai masalah KTT, jadi follow-up dari KTT, Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa masa depannya cukup optimis karena mereka menyampaikan bahwa ada personal trust di antara kedua pemimpin, terus kemudian dia beliau mengelihat juga adanya sensiritas dari keduanya untuk terus melanjutkan proses selanjutnya. Dan pertemuan itu sendiri berlangsung selama 7 jam. 7 jam berbicara dalam bahasa yang sama, membahas mengenai masalah situasi termasuk situasi di Semenanjung tentunya. Dan ini merupakan satu fondasi yang baik untuk sekali lagi menciptakan, endingnya adalah menciptakan kawasan Semenanjung Korea yang stabil, damai, dan bebas nuklir. Nah, beberapa hal yang tadi yang dicoba dijelaskan adalah pertama, dari KTT ini maka terdapat hubungan tentunya, hubungan interkorea yang lebih kuat. Dan ada beberapa follow-up yang akan dilakukan, misalnya akan ada pertemuan reunion pada tanggal 15 Agustus, kemudian palang merah mereka akan ketemu, kemudian akan ada join LO Office, dan juga mereka sudah mulai membahas mengenai partisipasi mereka di dalam Asian Games. Karena masalah Asian Games ini juga terdapat di dalam deklarasi. Dan tadi kita coba dalami bentuknya seperti apa, sedang mereka akan bahas, tetapi yang sudah hampir pasti adalah pada saat pembukaan, mereka sudah akan tampil di dalam defilainya, itu sudah menjadi satu tentunya, tetapi unified team di capang olahraga apa saja, ini masih akan dibahas terus di antara kedua negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka sepakat untuk isu Confidence Building Measure, CBM. Dan hal-hal yang dibahas terkait dengan CBM adalah misalnya penghentian semua hostilities, dan juga akan dilakukan pertemuan male-to-male talk pada bulan Mei ini. Kemudian yang ketiga adalah tentunya seperti saya sampaikan, end result yang diharapkan adalah permanent peace and stability di kawasan semenanjung Korea. Dan pada akhir tahun ini diharapkan akan ada pertemuan, akan ada deklarasi yang menyebutkan mengenai masalah penghentian hostilities, tinjakan hostilities di semenanjung Korea. Nah, selain itu tadi disebutkan juga bahwa hotlines antara dua leaders juga sudah, establish sudah ada, sehingga kapanpun diperlukan kedua leaders dapat melakukan komunikasi secara lebih cepat. Dan ada rencana kunjungan Presiden Moon ke Pyongyang dalam waktu, dalam tahun ini, disambilkan dalam tahun ini. Jadi itulah yang disampaikan, briefing yang disampaikan selama pertemuan tadi. intinya adalah mengucapkan terima kasih, yang kedua adalah menyampaikan briefing mengenai hasil pertemuan KTT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.